Wartawan berbagi mengapa calon Belum memberikan debutnya kepada Denis Zakaria Zakaria belum menerima debutnya di Chelsea Dikarenakan klub sedang menunggunya Untuk mencapai kebukaran pertanian penuh Menurut seorang wartawan di Inggris Zakaria menyelesaikan kepindahannya Di San Forbid pada awal September Dengan seles pinjaman selama Satu musim dari Juve Douglas juga memiliki opsi Untuk mengontraknya secara permain Musim panas nanti Namun sang kelenyang belum pernah bermain Di salah satu dari tiga pertanian Chelsea Dan berlangsung sejak Kedatangannya Gelandang pertanian dipinjam itu Telah berada di bangku cadangan dua kali Termasuk selama pertanian pertama Kedang Potter sebagai pelatih Kepala baru Dia telah bersama Swiss selama juta internasional Dan mendapat beberapa menit Dari bangku cadangan dalam kemenangan Akhir pekan melawan Spanyol Jurnalis ternama Simon Phillips Telah merinci bahwa Chelsea Sengaja menahan Debus Zakaria Dikanakan kebukarannya Dia bermain dua kali Dalam seragam Juve Awal musim dari 2022-2023 Sebelum menyelesaikan pinjamannya ke Inggris Tetapi Debus belum berpikir dia siap Berbicara kepada Give Me Sport Phillips berkata Zakaria dia akan mendapatkan kesempatannya Mereka hanya menunggu dia untuk memiliki Kebukaran pertanian penuh Dikanakan ketika dia datang ke Chelsea Dia belum cukup jadi dia belum bermain Dia akan memeriksanya Dia membawa sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang lain Jadi akan menarik untuk melihat Bagaimana dia menggunakannya Dan apakah dia menggunakannya Grampotter diminta Ted Boli Ikuti Gaya Lampak Ted Boli ingin mengembalikan Gaya Kepelatihan VL4 Grampotter bakal diminta mengikuti Gaya VL4 Demi menghindari kesalahan yang dilakukan Liverpool Dikuti Football London Memang Boli belum lama berkuasa di Chelsea Namun ia memberi wewenang Grampotter yang juga belum lama di Chelsea Untuk merombak squadnya Dengan dibilihnya Grampotter sebagai pengganti Thomas Sucal Pelati baru diharapkan membawa kesegeran ide-idenya dari Bryant Kita baru melihat debut Potter yang membawa Chelsea pada hasil Imbang Saat melawan Salbor Pastinya ada banyak rencana yang akan dilakukan Potter untuk The Blues Di antaranya terkait usia para pemain Di bawah Thomas Sucal saat itu Chelsea termasuk dengan rata-rata umur pemain tertua di Liga Inggris The Blues memiliki 8 pemain berumur di atas 30 tahun Sedangkan usia rata-rata keseluruhan adalah 27,8 tahun Hanya Fulham dan Nisam yang punya umur rata-rata pemain lebih tua dari Chelsea Oleh karena itu Umur para pemain menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Graham Potter Di bawah lampan Chelsea dikunci Lantara ada banyak talenta muda yang dimainkan berasal dari Akademi The Blues Di antaranya Masan Mon, Kalemason Odoi, dan Rich James yang mulai bercinar Ada pula KFC yang dimulai lebih di muda Chelsea Sedangkan sekarang sudah berbeda Dua musim melampar bersama The Blues Usia rata-rata para pemain dalam setiap musim adalah 25,3 hingga 25,8 tahun Potter mungkin tertarik untuk mengatasi situasi ini pada e-cenda transfer mendata Atau mungkin akan memberi kesempatan para pemain muda dari Akademi untuk maju Dia juga dikenal suka untuk memainkan para pemain muda Enam pemain ini berpeluang masuk squad utama Chelsea Keenam pemain terasingkan Chelsea telah menjalani latihan lebih awal bersama squad The Blues Di bawah pelatih Graham Potter Keenam pemain itu berpeluang untuk tampil sebagai starter utama pada lanjutan Liga Premier Inggris Mayoritas pemain Chelsea pergi menjalani tugas internasional Selama hampir dua pekan demi persiapan Piala Dunia 2022 Hatta Sementara itu para penggawa yang tak mengikuti parade internasional bersama negaranya Seperti Aubameyang, Calobah, Ruben Laficek, Edward Medi, Kepariza Balaga, dan Ngolo Kanting Semuanya sudah berlatih sejak Senin Pelatih 47 tahun baru saja bertugas 3 pekan sebelumnya Ia telah menyelesaikan penampilan pasukannya setelah bermain imbang satu-satu melawan salgur Dalam pertanian duel Liga Champion Sebagaimana dilahasir miror Karena pemain di atas berharap untuk mendapatkan keuntungan untuk tampil sebagai starter utama Di bawah manajer baru Graham Potter ketika bertamu ke markas Kisau Palace Kante memiliki musim yang kurang baik setelah ia harus berjuang dengan cederanya Sedangkan Wendy mengundurkan diri dari sekretima Senegal Dikarenakan ia ingin fokus untuk memulihkan cedera lututnya Lebih lanjut, Calobah terus berada di bawah bayang-bayang Koli Bali dan Fovana Meski demikian, Potter memainkan Calobah di posisi berbeda Saat mereka menang atas Brangton pada laga persahabatan 2-1 Aubameyang tak kehilangan kesempatan untuk membuktikan kembali kualitasnya Ia sebelumnya gagal mencetak gol dalam dua pertandingan melawan Dinamo Zargib dan juga Salvo Chelsea saat ini berada di peringkat 7 kelas semen Liga Premier Indies dengan nilai 10 dari 6 laga yang baru dimainkan Mereka tertinggal 8 angka di belakang pemincak kelas semen Arsenal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!